Kita beralih ke Papua Pemirsa sebanyak 1.103 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong angkatan 2018 mengikuti aktualisasi dan sosialisasi kehidupan kampus di halaman kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Kegiatan dibuka oleh Rektor UMS Dr. Hermanto Suaib ditandai dengan pemasangan kartu pengenal kepada para mahasiswa baru. Untuk memperkenalkan kampus sebagai lingkungan akademis, Panitia Penyambutan Mahasiswa Baru UMS menggelar aktualisasi dan sosialisasi kehidupan kampus dan diikuti 1.103 mahasiswa baru angkatan 2018. Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong Hermanto Suaib dalam sambutannya berharap kegiatan aksi ku dapat membentuk karakter mahasiswa sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan kampus secara baik. Ketua Panitia Penyambutan Mahasiswa Baru Muzar Gaffer mengungkapkan kegiatan aksi ku ini akan berlangsung selama 3 hari diisi dengan materi akademik dan non-akademik yang disampaikan Rektor, Wakil Rektor, para dekan, serta prodi dari masing-masing jurusan. Materi yang diberikan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kampus menumbuhkan rasa kebersamaan di kalangan sifitas akademika menciptakan lingkungan kampus yang nyaman, tertib dan dinamis serta menumbuhkan kesadaran mahasiswa baru akan tanggung jawab akademik dan sosialnya sebagaimana tertuang dalam tridharma perguruan tinggi. Hashim Kelly Ray memberitakan dari Sorong, Papua Barat.